Halaman dari sini, halaman dari sini. Kejaksaan Negeri Sampang gelar pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah, di halaman belakang gedung setempat, Rabu, 5 Juli 2023. Ironisnya, pemusnahan didominasi oleh barang bukti narkotika jenis sabu seberat 308,075 gram dengan 49 kasus tersebar di Kabupaten Sampang, Madura. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara diblender lalu airnya dibuang ke toilet. Cara itu sama dilakukan terhadap seribu lebih barang bukti Pilkoplo. Sedangkan barang bukti lainnya seperti tujuh buah senjata tajam dari sembilan perkara pembunuhan dan penganiayaan dipotong menggunakan mesin serkel. Kemudian, tujuh belas buah pakaian atas dua belas perkara meliputi pencabulan, penganiayaan, maupun pembunuhan dengan cara dibakar, melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Budi Hartono mengatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan pengungkapan perkara dari Januari hingga Juli 2023 dan didominasi narkotika. Sementara, Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Abdullah Hidayat menyampaikan jika upaya memerangi narkoba di wilayah kerjanya terus dilakukan. Barang bukti yang dimusnahkan sekarang itu untuk arkotika berharapnya itu sekitar 308,057 arkotika ya. Untuk senjata tajam ada sekitar 57, terus untuk barang bukti lainnya seperti undang-undang perlindungan anak kayak baju, dalam sekitar ada 9. Terus itu dari bulan berapa sampai bulan berapa yang sudah diikrah? Ini yang sudah diikrah dari bulan Januari sampai Juli. Izin Pak, Kak Jari. Yang mendominasi adalah BB narkotika seperti itu. Mungkin dari pemetaan, mayoritas wilayah mana yang paling banyak? Kalau ke pemetaan, perkara yang dikirim oleh penyirip dari kepolisian, itu rata-rata dari Pertara. Ada tiga kecamatan apa merata ke tiga kecamatan itu? Ini saya kurang ini ya, kurang efectel untuk penyembatan penayang. Mungkin ada atensi khusus dari APH terkait wilayah zona merah ini? kita mungkin nanti mengganteng BNK untuk melakukan sosialisasi dikandungkan dari kekores, Pak Yopati Selatan, BNK, dan Tim untuk sosialisasi, karena beliau beliau ini sehingga kalau sudah banyak pemajuan, artinya kita sudah banyak bekerja sehingga hasil pun sudah nampak bahwasannya penajaran berubah, kasus-kasus pun sudah mulai menurun dari tahun ke tahun dan Alhamdulillah kita berusaha sudah menghasilkan bersama-sama pemusahaan barat tersebut dari mulai Januari sampai ke bulan Indonesia, ini kalau dibandingkan sudah tahun yang kemarin itu dan ini terhadap penurunan mudah-mudahan nanti di daerah kapasitas sampah ini menurun-menurun sampai habis nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih